Intro Saudara, batal menjalankan aksi gembok kendaraan bagi warga yang berkerumun. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma sempat mengumumkan akan memperlakukan sanksi penyiraman bagi warga yang berkerumun di atas jam malam. Namun lagi-lagi, Wali Kota Tanjung Pinang membatalkan taktiknya sendiri. Kebijakan razia prokes yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang dinilai tak efektif dan mengundang kontra. Berbagai inovasi sanksi pelanggar kerumunan disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang agar warganya jera berkerumun di malam hari. Namun tak satupun ancaman sanksi terrealisasi. Sempat menghebohkan masyarakat, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma mengatakan akan memperlakukan hukuman sanksi gembok kendaraan bagi warga yang berkerumun di atas jam malam. Belum juga terlihat perjalannya pemberlakuan sanksi tersebut. Pada Kami 1 Juli siang kemarin, Rahma kembali merencanakan ancaman sanksi yang tak kalah ekstrim. Sampai jam 10 malam lah beraktifitas. Sampai jam 10 malam lah beraktifitas. Namun, tepat malam usai melangsukkan razia penerapan protes di tempat umum. Di salah satu sualaiat, Rahma tampaknya menggugurkan niatnya. Segala ancaman yang sempat ia umumkan tampak gurau semata. Rahma mengaku tak ingin segala sanksi atas pelanggaran bagi warga terhadap aturan dalam surah edaran. Segala bentuk ancamannya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19. Sebenarnya, kami tidak menghendaki adanya salah hal yang memberatkan masyarakat. Namun, perkembangan seiring dengan sangat tinggi COVID-19, tentu kita berharap kesadaran. Bukan sikap dukungan dari masyarakat atas aksi razia prokes yang diupayakan Rahma. Masyarakat justru menyayangkan keputusan sikap yang diambil sang wali kota. Contoh, kita untuk pendapatan, untuk bantuan-bantuan, misalnya subsidi, itu sudah tidak ada lagi di pinang. Melihat hal ini, pengamat kebijakan publik, Alfian Ri, juga menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya, surah edaran belum kuat sebagai sebuah himbawan kepada masyarakat. Saya wali kota bersama DPRD, sinergi saja langsung membuat keputusan bersama tertuang dalam peraturan daerah terkait untuk bagaimana dibuatnya aturan teknis. Ada dasar hukum besar yang memayungi untuk bisa mengeksekusi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, NGST Pedro, UTV mengambarkan.